Halo Sobat sekalian, kali ini saya ingin membagikan tips atau cara menghitung berapa batang kayu olahan dalam satu kubiknya. Sering satu kubik itu, ini seperti kita lihat satu kubik sama dengan panjang kayu, kali lebar, kali tinggi. Jadi satu kubik itu 100 cm x 100 cm x 100 cm sama dengan sejuta cm. Jadi cara menghitung gampang, berapa banyak misalnya kayu 510, sering kita dengar 510 atau kita lihat 510 itu berapa batang satu kubiknya. Contoh seperti ini, rata-rata panjang kayu itu adalah 4 meter yang kayu olahan, yaitu 400 cm. Jadi dalam satu kubik itu kan 1 juta cm3, kita bagi langsung dengan 400, karena 4 meter itu kan 400 cm menjadi 2.500. kemudian istilah kayu misalnya 510 kita mau beli 510 setukubiknya berapa sih? ini dia 2500 dibagi 5x10 5x10 seperti ini jadi 2500 bagi 50 sama dengan 50 batang begitu juga dengan yang lainnya misalnya kayu 45 kayu 45 panjang kan 4 meter udah 2500 bagi 4x5 2500 bagi 20 sama dengan 125 batang jadi ini untuk kita yang mau beli kayu jadi tahu kita kalau kayu 510 itu berapa batang jadi kalau kayu 510 berapa batang kalau kayunya 23 ring misalnya kan tinggal gampang juga 2500 bagi 2x3 silahkan pakai kalkulator ada mikirnya aja terima kasih